Rumah Bawah Tanah Zainuddin Seorang pria bernama Zainuddin Dibone, Sulawesi Selatan membangun rumah di bawah tanah sendirian selama 2 tahun. Kisah Zainuddin ini dibagikan akun Instagram at NoroBI ini pernah viral November 2021 yang lalu. Zainuddin membangun rumahnya seperti banker dengan menggunakan perlengkapan sederhana. Rumah itu memiliki tangga untuk menuju ruangan bawah tanah. Rumah tersebut dipenuhi dengan banyak lorong, tangga dan ruangan. Setiap ruangan memiliki luas yang tidak terlalu lebar. Namun, rumah ini tidak dilengkapi dengan pintu seperti rumah pada umumnya. Langit-langit rumah bawah tanahnya pun sangat rendah. Hal ini membuat orang yang masuk ke dalam harus menunduk. Selain itu, rumah tersebut juga masih tanah dan belum diplester atau dikeramik. Begitu juga pada bagian dindingnya. Meski demikian, Zainuddin membangun rumah tersebut lengkap dengan sumur. Postingan ini langsung menarik perhatian netizen. Netizen kagum dengan Zainuddin sekaligus khawatir jika hujan dan banjir. Artu Seorang pria berusia 83 tahun asal Kanada bernama Bruce Beach mulai membangun banker sejak era 1980 pada puncak Perang Dingin. Beach percaya bahwa perang nuklir di masa depan pasti akan terjadi dan dia yakin harus mempunyai tempat yang aman untuk berlindung jika perang nuklir terjadi. Akhirnya Beach mulai membangun shelter yang dinamainya Artu dengan luas 10 ribu kaki persegi di awal 1980. Dunia akan segera mengalami perang nuklir. Aku sudah memikirkan selama bertahun-tahun ini, katanya kepada wartawan. Menurut Beach, para pemimpin dunia tidak bisa menjadi lebih buruk daripada ini, tetapi mereka melakukannya. Perang nuklir telah muncul di dokumenter Netflix pada tahun 2012 yang berjudul, Doomsday Preppers. Dan jika dunia berakhir, ujar Beach, dia telah mempersiapkan berbagai skenario bencana. Banker miliknya terdiri dari 42 bus sekolah yang terkubur 14 kaki di bawah tanah, dan mampu menampung sebanyak 500 orang dalam 3 minggu, waktu yang cukup untuk menjauh sementara dari efek ledakan nuklir. Menurut Beach, lapisan-lapisan bumi di atas kompleks penampungan harus cukup untuk membuat orang-orang aman dari efek radiasi. Banker ini disupport oleh generator diesel, memiliki dua dapur, pipa, ruang untuk menyimpan senjata, tangki dekontaminasi, kapel, pusat komunikasi radio, dan tangki air 5000 galon. Beach mengklaim tempat penampungan ini bisa juga berfungsi sebagai panti asuhan bawah tanah. Dia lebih suka membiarkan anak-anak masuk ke banker daripada orang dewasa karena mereka adalah masa depan peradaban. Bankernya bisa menampung sebanyak 96 anak-anak. Semua orang dipersilahkan untuk berlindung di bankernya, terlepas dari ras, keyakinan, atau agama. Dia tidak berencana untuk meminta tarif uang tetapi meminta siapapun yang ingin tinggal di sana untuk menjadi sukarelawan dan membantu dengan pemeliharaan di masa damai. Goa Munir Abdul Munir, warga serang, Banten jadi perbincangan warga sekitar tempat tinggalnya karena dia membangun rumah mirip banker. Banker itu dibuatnya selama 14 tahun yang terinspirasi dari kisah Wali Songo. Munir bercerita pada tahun 2004 lalu, dia berniat membuat rumah di dalam tanah lengkap dengan ruangan dan jendela-jendelanya. Inspirasi membuat bunker ini didapatnya usai berkunjung ke makam-makam Wali Songo. Banker ini dibangun di atas tanah yang keras dan cadas. Munir berujar dia dulu ziarah Wali Songo terus ke Madura. Dia merasa hatinya mau bikin saja. Munir mengaku mengerjakan banker ini hanya seorang diri. Dia sering menghabiskan waktunya hingga malam hari untuk mengukir ruangan karena kerasnya tanah di daerahnya. Seingatnya, sekitar 110 cangkul ia habiskan untuk mengukir dan membuat banker tersebut. Ngukir pakai cangkul aja, habis 110. Tanahnya keras, ujarnya. Sekarang, banker yang dibangunnya dikenal dengan sebutan, Gua Munir. Beberapa warga juga sering berunjung untuk melihat hasil karya Munir. Dia pun tidak keberatan karyanya dijadikan tempat wisata. Banyak yang kesini, difotoin. Saya juga nggak minta kalau ngasih saya terima, katanya. Jika diperhatikan, banker yang dibuat Munir memang mirip seperti benda cagar budaya. Untuk masuk ke dalam, ada tangga yang ia ukir sendiri. Selain itu, seluruh ruangannya juga disambungkan oleh lorong berbentuk pintu. Pejabat desa setempat pun mengapresiasi banker buatan Munir tersebut. Survival Kondo Mantan kontraktor pemerintahan yang bernama Larry Hall membuat gedung pencakar bumi yang dinamakan Survival Kondo agar orang-orang yang berada di gedung banker tersebut selamat dari kiamat. Saat ini Larry Hall telah membangun gedung unik itu di Sentral Kansas, Amerika Serikat. Gedung buatannya itu memang seperti kebalikan dari gedung pencakar langit. Berbeda dengan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi ke atas langit. Survival Kondo ini dibuat dengan memanfaatkan sebuah banker silo yang kemudian diubah menjadi sebuah gedung yang tertanam ke dalam perut bumi yang seolah-olah mencakar lapisan bumi. Selain itu, Survival Kondo juga dibuat dengan beton setebal sembilan kaki. Beton itu diakini mampu menahan goncangan sangat besar yang ditimbulkan oleh termonuklir maupun gempa bumi. Gedung buatannya menurut Larry Hall memiliki panjang 210 kaki atau 64 meter kemenghujam ke dalam bumi. Nantinya gedung itu akan digunakan sebagai tempat berlindung jika terjadi kekacauan yang di atas permukaan bumi. Tujuannya adalah melindungi penghuni dari berbagai persitiwa yang berpotensi menghancurkan bumi mulai dari perang nuklir, pandemi, serangan meteor sampai kekacauan besar yang dilakukan masyarakat, ujar Larry Hall kepada wartawan. Gedung ini adalah tempat tinggal yang mewah. Tahan serangan nuklir dan mampu melindungi penguninya secara fisik dan mental, sambungnya. Kemampuan bertahan survival kondo itu diklaim Larry Hall sangat mumpuni. Gedung yang tertanam ke perut bumi itu mampu bertahan dari efek nuklir dengan kekuatan 20 kiloton. Nuklir sebesar itu setara dengan nuklir yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat ke wilayah Nagasaki, Jepang pada tahun 1945 yang menewaskan puluhan ribuan orang. Dia mengatakan saat ini gedung anti-kiamat itu sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum mulai dari kolam renang, bioskop, gim dan sauna, sampai dengan restoran. Untuk stok makanan dia mengklaim sudah tersedia sampai 5 tahun ke depan. Penghuni juga sangat diperbolehkan jika ingin membawa makanan sendiri. Saat ini Larry Hall telah menjual survival kondo untuk umum. Satu unit tempat tinggal dijual di harga 500 ribu dolar Amerika atau mencapai 7,1 miliar rupiah. Untuk tempat tinggal termewah atau penthouse memiliki banderol harga 4,5 juta dolar Amerika atau setara 64,4 miliar rupiah. Harganya juga bisa lebih tinggi untuk calon penghuni yang ingin menyesuaikan tempat tinggal mereka. Misalnya, satu pelanggannya asal Arab Saudi memilih untuk memasang masjid bawah tanah serta gantungan helikopter bawah tanah tersembunyi yang dihubungkan oleh terowongan ke unit tempat mereka tinggal. Larry Hall mengatakan permintaan unit di survival kondo selalu meningkat setiap kali terjadi bencana. Termasuk saat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai sekarang ini. Kesadaran mereka untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman sangat tinggi setelah COVID-19 jelasnya. Banker Andreas Kanto Seorang remaja di Spanyol melampiaskan amarahnya saat bertengkar dengan ibunya dengan cara yang tidak biasa. Bagaimana tidak, setiap kali dirinya bertengkar dengan ibunya, remaja ini mengambil peralatan untuk menggali tanah di belakang rumah orang tuanya. Dan selalu seperti itu hingga berlanjut selama enam tahun lamanya, hal tidak terduga terlihat pada hasil galiannya. Enam tahun lalu, Andres Kanto bertengkar dengan ibunya. Ibuku ingin aku mengganti pakaian ku sebelum aku pergi dengan teman-temanku, katanya kepada seorang wartawan. Tapi aku menolak dan harus tinggal di rumah. Nah daripada merajuk di kamar tidurnya, seperti yang mungkin dilakukan kebanyakan anak berusia remaja, Canto pun akhirnya memutuskan untuk melepaskan amarahnya dengan cara yang produktif. Canto yang kini berusia 21 tahun akhirnya memutuskan menggali lubang di halaman belakang rumah orang tuanya di Alicante. Aku adalah seorang remaja yang marah dengan kapak, katanya. Setelah aku selesai menggali, aku terus kembali setiap sore selama tiga tahun untuk terus menggali lubang itu. Akhirnya enam tahun berjalan, penggalian Canto yang terus-menerus telah mengubah lubang berdebu menjadi gua manusia, dengan fasilitas yang lengkap. Banker bawah tanah itu dilengkapi dengan tangga, sistem sound, pemanas, oven, dan single bed. Tiap harinya Canto menghabiskan hingga lima jam untuk bersantai di dalam buahnya, untuk internetan dia menggunakan sistem wifi yang dia pasang sendiri. Canto mengatakan bahwa meski melampiaskan amarah memotivasinya untuk menggali pada Maret 2015 lalu, dia sebenarnya sudah lama mempertimbangkan untuk memulai proyek semacam bankernya itu. Aku bosan dan sendirian di lingkunganku dan aku ingin melakukan sesuatu yang atletik, kata Canto. Rencana awalnya cuma menggali lubang terus-menerus. Selama tiga tahun pertama, aku hanya ingin melihat seberapa dalam lubang yang bisa aku gali, ujar Canto. Tapi, pada tahun 2017, Canto mulai menyadari bahwa dia bisa membuat lubang itu menjadi ruang yang bisa ditinggali. Dia lalu meminta sahabatnya bernama Andrew, untuk membantunya. Andrew pun akhirnya meminjamkan borb pneumatik untuk mempercepat proses penggalian, dan datang setiap sore untuk membantu penggalian. Dalam setahun, keduanya membuat kedalaman gua lebih dari dua kali lipat dari kedalaman 1,5 meter yang menjadi 3,3 meter. Canto bekerja tanpa lelah selama beberapa tahun terakhir untuk membangun ruang bawah tanah yang bisa difungsikan secara layak. Ia menghabiskan sekitar tiga jam setiap hari untuk mengerjakan proyek bankernya. Sebuah konten tour yang dibagikan di media sosialnya, menunjukkan jika gua itu sekarang memiliki banyak fitur seperti rumah standar pada umumnya.